Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di Ewas Channel Semua tentang Puyuh Kali ini saya akan memberikan Bagaimana cara memotong Paruh Puyuh Yang gunanya untuk Meminimalisir karnibal pada Puyuh Yang pertama Saya langsung menggunakan Pakai gunting Yaitu potong langsung Ujung paruh puyuh Tapi jangan terlalu dalam Dalam memotong Karena bisa mengakibatkan Paruh puyuh berdarah Cukup di ujungnya saja Seperti ini Kita potong pas ujung Jadi jangan sampai terlalu dalam Yang kedua adalah Dengan memakai lilin Kita bakar pakai lilin Kita siapkan bilah bambu Yang dilubangi seperti ini Yang penting paruh puyuh bisa masuk Jangan terlalu besar dalam lubangnya Kita ambil puyuhnya Lalu masukkan paruh puyuh ke lubang Bilah bambu Seperti ini Kita masukkan Lalu dibakar dengan lilin Seperti ini Jadi fungsi bilah bambu ini Untuk membatasi area paruh puyuh yang terbakar Jadi yang terbakar hanya di ujungnya saja Cara ketiga adalah Dengan memakai solder Jadi caranya sama dengan yang pakai lilin Cuma pembakarannya saja yang berbeda Berhubung solder saya lagi error Tidak bisa panas Jadi cukup ilustrasi saja Caranya tinggal dikenyes Ujung paruhnya pakai solder Itulah beberapa cara dalam memotong paruh puyuh Semoga ada manfaatnya Terima kasih telah menonton